Terima kasih Terima kasih Putri cantik itu siapa lagi Kalau bukan putrinya Begum si Fir Atas pertemuan ini Tetapan Udin tak dipalingkan Apapun kecuali Terus memandangi Fir Sampai Fir datang menegur Ia merasa risih terus ditatapi Yang sedikit bikin pilu disini Sebenarnya ketika Fir memperhatikan Sepatu bolong Udin Seakan-akan itu adalah sebuah Ejekan Udin menyadari jika ada hal Mengagumkan disana Ada hal yang tiba-tiba menjungkir balikan Hatinya kini setiap hari Ikut dengan pamannya ke tempat Begum Namun bagaimanapun Hati kecil Udin yang ingin melihat Mata Indah Fir harus terhalang oleh Pintu besar berlapis emas Sebagai pembantu raja Udin sama sekali tak bisa Melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah Fir Tanpa izin Intinya Ia hanya stay di luar dan di sekitaran kandang Sampai Fir tengah melihat Udin Dukter menung pun datang menegur Bahkan saat ini Udin mulai diajak main Kedalam rumah Fir Pelangak-pelongo Udin melihat Betapa megahnya tempat ini Yang bikin Udin deg-degan Saat Fir datang memperkenalkan Udin ke ibunya Berkata Jika ini adiknya Junaid yang penjaga kandang itu Karena Tuan Begum sudah lama tak ada yang menyentuh jiwanya Udin pun diperintahkan untuk menghiburnya dengan bernyanyi Karena Begum sedikit terkesan dengan nyanyian si Udin Maka mulai besok Dia disuruh merawat kandang kuda seperti pamannya Junaid Dan akan diberi upah Terlebih Begum menilai jika Udin ini sepertinya anak yang baik Sabar dan sopan Sepulangnya Udin di rumah kecilnya Sebelum tidur Ia sempat melukis wajah Fir dengan kuda putihnya Tepat Pada pandangan pertama mereka Sedikit gue beritahu Junaid Udin ini sebenarnya memiliki bakat melukis Namun Ia tak pernah memiliki dukungan dari emaknya Sebab hal seperti itu Mustahil akan membawa masa depan yang baik untuk Udin katanya Sampai beberapa hari telah berlalu Kita lihat Gheor dan Udin tahu-tahunya makin akrab aja Namun kekeraban mereka hanya berlangsung singkat Sebab Begum telah mengirim anaknya keluar kota untuk sekolah Begum ini seperti menyadari Jika Udin si rakyat kecil ini telah tertarik dengan putrinya Maka kedekatan mereka harus segera dihentikan Menurut Begum Udin tak akan pernah pantas jadi bagian dari keluarga maha kaya ini Beberapa tahun telah berlalu Kata-kata Begum dahulu terus berdengung di pikiran Udin Sampai hal itulah yang membawanya terus fokus dalam berkarya Sedewasa ini Udin terus bekerja siang dan malam tak kenal lelah Ia ingin membuktikan padah dunia Jika dirinya yang hina ini bakal sukses nantinya Udin yang memilih tidak makan dan terus bekerja Tiba-tiba didatangi seseorang Ternyata itu adalah Begum Kaget sekali Udin melihat Begum datang ke tempat kumuhnya Entah dari mana Begum mengetahui alamat Udin Tapi bisa saja Yang mendengar dari orang-orang dimana di kampung ini muncul pelukis berbakat Nur Udin Nizami namanya Begum yang terus mengamati karya-karya Udin Tiba-tiba senyap bahkan disini ya sempat membeli satu karya seni Udin Dan berkata Ini ialah sebuah kehormatan saya sendiri telah jadi pelanggang pertamamu Padahal nyatanya Si Begum ini mulai merasa tertarik dengan Udin Yang ternyata sudah memiliki tanda-tanda kesuksesan dalam karirnya Lalu hal yang membuat Udin hampir gentayangan disini Pada saat Begum memberitahunya jika Fir sedang mencari mudia ada di Delhi Sekarang setelah menyampaikan itu Begum pun pamit sambil tersenyum Di esok hari keajaiban dari semesta telah menghampiri Udin didatangi oleh seseorang dari Delhi Siapakah orang ini adalah Amir Salah satu dari manajemen seni Art for Freedom Menawarkan program beasiswa seni untuk Udin di Delhi Atas karya-karyanya yang semakin mendapatkan dari pegiat seni nasional Amir memberitahu jika kau siap menerima tawaran ini Maka semua biaya hidup termasuk tempat tinggal akan ditanggung oleh pusahaan Karena ini adalah sebuah harapan dan kesempatan besar untuk bertemu dengan wanita pujaannya Selama ini Udin pun menerima tawaran itu Hingga sekarang ia sudah mempersiapkan seluruh barang-barangnya untuk menuju Delhi Dibantu oleh pamannya Junaid Seorang diri Udin telah berangkat ke Delhi dengan segala harapan itu Setibanya disana ia langsung diarahkan oleh klien Amir ke tempat yang akan ia tinggal selama di Delhi ibu kota India ini Cukup besar tempatnya Udin sangat-sangat tak menyangka jika dirinya ada di posisi ini sekarang Lalu di esok paginya saat ia keluar menghirup udara segar Udin disapa seseorang dari bawah serambi rumah Turunlah Udin kesana sekalian kenalan satu sama lain Pria ini klien Pak Amir juga Arief namanya Kedepannya si Arief inilah yang akan mendampingi Udin Setelah sarapan sama-sama di lingkungan baru Kini Udin berangkat ke galeri seni disambut oleh Lena Di malam hari agar hari-hari Udin lebih berkesan juga di Delhi Sebagai anak yang baru datang dari pedalaman Arief mengajaknya ke sebuah pesta Setibanya disana Udin jelas gugup dan kaku bisa ada di kehidupan Seperti ini orang-orang di dalam sana asik bergoyang rias sambil mencocol alkohol Tak lama Udin menapagi ruang pesta Tiba-tiba ada seorang pria memanggil nama Firdaus Mata kaku keringat bercucuran hati Tak karuan saat melihat gadis cantik seksi itu ternyata benar-benar adalah Fir yang sudah tumbuh dewasa sekarang Setelah bertahun-tahun lamanya Udin akhirnya melihat kembali wanita dambaan hatinya Cantik sekali Fir Mata Udin terus berpusat kesana Entah Ia merasa heran melihat kehidupan Fir di Delhi Bergaul di tempat-tempat hiburan dengan para lelaki atau bagaimana Intinya pikiran Udin sudah kesana kemarin melihat ini Namun di sisi lainnya juga sangat bahagia semesta mempertemukan mereka kembali Eh tau-taunya si Arif itu juga akrab dengan Fir Tak sehelai kata pun keluar dari melutudin didekati oleh Fir Ia hanya terpejam dalam lamunan Tersentak jiwanya Udin mendengar Fir berkata jika ia telah punya pasangan sekarang Bahkan Fir memberitahu jika sebentar lagi mereka akan bertunangan Entah itu beneran atau cuman sok-sok aja Walau bagaimanapun Udin harus kuat menerima kenyataan itu yang terpenting sekarang Yang harus fokus ke karir dan pamerannya Desok harinya ketika Udin masuk ngantor di hari perdana ya tiba-tiba ditelepon oleh seorang Tau-taunya itu si Fir tuh di atas sana Fir ini juga bekerja di kantor desain yang sama Entah apa maksud Fir nelfon seperti ini Namun yang pasti ya seakan mulai mengakui keberadaan Udin Yang membuat Udin hampir kejang-kejang disini Pada saat Fir melempar senyum untuknya dari atas sana Sambil memperhatikan sepatu karatan Udin Seakan itu adalah sebuah kode Jika semestinya sepatu itu sudah selayaknya diganti Tak pikir panjang Udin langsung beli yang baru setiap ditemani Arif Setelah itu Udin berjalan ke arah Fir Maksudnya mau memperlihatkan jika nih saya sudah ganti yang baru Sepatunya Karena pameran Udin sisa beberapa hari lagi Ya pun sudah bekerja keras Menyelesaikan karyanya siang dan malam Ya terus bergerak Dimana sumber energinya yang berapi-api ini Pasti dari fir sang pujaan Lalu tiba saatnya pertunjukan pameran sudah digelar Karya Udin begitu banyak mendapati apresiasi dari orang-orang disana Meski hanya sebuah daun memang Namun setelah diulik-ulik Ternyata filosofinya sangat dalam dan luas Itu mencakup politik kebebasan dan kampung halamannya Kasmir Udin menyampaikan jika semua isi hati dan kegelisahannya Pasti akan tuangkan dalam bentuk karya sampai Orang-orang disini menyebutnya jika inilah tokoh baru Nur Udin Nisami Berapa media juga telah meliput wawancara karya yang luar biasa ini Bener elegan sekali Udin memakai jas disana sampai perhatiannya terganggu saat menyadari Jika fir juga ternyata diam-diam datang menghampiri Oh ternyata calon tenangan Fir itu Bilal namanya Dia adalah seorang menteri dari pemerintahan Pakistan Tapi terlepas itu semua entah kenapa Fir seakan-akan terus memberi sinyal pada Udin Bahkan Fir mulai mendatangi Udin di ruang kerjanya Wah Udinnya mulai nakal Tapi kita sudah tahu memang jika perasaan Udin terhadap Fir begitu besar Fir ini adalah cinta pertama Udin sedari kecil sewaktu yang masih jadi penjaga kandang kuda Fir di kampung Lalu jika diperhatikan secara dalam Fir ini sepertinya juga sudah mulai memiliki ketertarikan dengan Udin Terlebih masa depan Udin nampak semakin jelas Nata selain rambut Udin dari ruangan kerja itu Kini mereka berdua semakin akrab Fir mulai mengajak Udin jalan-jalan ke tempatnya Kabar baiknya juga Udin sekarang sudah dihadiahi mobil klasik berwarna merah dari perusahaan Langsung tancap gas tuh si Udin ke rumah Fir Memperlihatkan mobil barunya sekalian mengajak Fir keluar tamasya menikmati hari Tak tersadar kebahagiaan diantara mereka semakin tak terbendung Bahkan dari bawah sinar bulan pernama malam ini Fir mulai main nyender ke pundak Udin Sebenarnya jika telepon itu tidak masuk Pasti ada sesuatu yang saling himpit di momen yang syahdu ini Lalu di esok hari lagi-lagi datang kabar gembira Ada email dari penyelenggara London Karya Udin dipilih untuk dipamerkan di High World London Sontak seluruh manajemen kaget mendengar kabar mengejutkan itu Hingga yang ada untuk Udin sekarang Hanyalah pesta sebagai perayaan selamat atas kesuksesan karya-karyanya Termasuk Fir juga ada di sana Seselesaiannya acara Udin membawa Fir ke sebuah tempat yaitu di ruang kerjanya Ada hal penting yang ingin Udin perlihatkan ke wanita idamannya Dibawalah Fir masuk ke sana Lalu lihatlah kejutan apa dari Udin Fir melihat semua itu hanya bisa terdiam dalam kekaguman Dari sinilah Fir mulai menyadari betapa besarnya rasa cinta Udin terhadapnya Terlebih Udin langsung meluk dari belakang Mersapi harum tubuh Fir yang bakmawar merah sedang bermekaran di taman cinta Fir dihentakkan hingga lahan 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 perlahan Udin semakin mendekat hingga akhirnya mengecupir yang telah hanyut di dalamnya Dahulu mungkin kalian masih ingatkan Fir sempat memberi Udin sebuah shawl Sampai sekarang itu masih ada tuh di leher Udin Makin lengket mereka berdua sampai-sampai Udin mulai mengukir nama Fir daos di lengannya Tepat hari ini pula Udin menerima surat dari seseorang Tau-taunya itu dari Fir Isi surat itu menyampaikan perkataan pamitnya Fir menuliskan jika mulai dari sekarang Ia tidak akan pernah muncul lagi di hidup Udin Sebab ada beberapa hal yang tak bisa mereka ubah mungkin Termasuk statusnya sebagai seorang bangsawan Melalui surat ini Fir juga menyampaikan jika sekarang Ia telah meninggalkan Delhi balik ke kampung halaman untuk menetap disana Entah apa alasan sesungguhnya Fir tiba-tiba menghilang dari sisi Udin Udin yang ingin mengetahui langsung alasan Fir dalam suratnya itu pun langsung pulang ke Kashmir hari ini Udin langsung datang ke istana Begum mencari Fir Nyatanya Fir benar-benar ada disana Tapi anehnya sikap Fir berubah seribu derajat Kondisi Gunya juga sudah memperhatikan entah ia sakit apa sekarang Lalu hal yang paling menyakitkan bagi Udin disini Pada saat Begum memberitahu jika Bilal calon tunangan Fir akan datang hari ini Begum menyampaikan jika ini semua atas pilihan Fir sendiri Dimana ia siap jadi pendamping hidup Bilal Orang yang lebih kaya, lebih mapan memiliki kedudukan keturunan bangsawan pula Dari sinilah hati Udin seakan-akan dicabik sembilu Patah sepatah patahnya ia heran melihat sikap Fir padanya Kadang dingin, kadang hangat Pedih sekali hati Udin entah ia harus mulai dari mana lagi agar bisa kembali tersenyum seperti dulu Karena dalam 3 hari ke depan pelelangan karyas ini sudah kembali mau digelar Udin juga sudah ditelepon terus oleh Lena pada akhirnya Udin memutuskan kembali ke Delhi Untuk pelelangan itu Singkatnya acara pelelangan kini telah terlaksana Udin juga sudah ada disana Tak berselang lama acara berlangsung Udin kaget sekali Pada saat melihat Fir juga hadir di acara ini Itu bersama dengan Bilal lelaki pilihan ibunya Calon tunangan Fir sendiri Melihat itu semua rasa emosi Udin mulai pecah Ia merasa dihianati oleh Fir wanita yang ia puja-puja selama ini Katanya Fir hanya mau tinggal di kampung bersama ibunya Tahu-taunya yang masih berkeliaran di Delhi Dengan lelaki yang lebih terpandang Terguncang dadanya Udin melihat Fir cengar-cengir disana Lalu pada saat Fir ke toilet Udin mengambil kesempatan itu Mengikuti Fir dari belakang Untuk meminta penjelasan dari semua ini Entah bagaimana pedihnya berada di posisi si Udin Bahkan disini sudah tak bisa mengontrol akal sehatnya Saking hancurnya ia Atas kegaduhan yang dibuat Udin Akhirnya ia dimasukkan ke sel tahanan Beruntung pamannya dari kampung Junait datang mengusahakan kebebasannya Di sisi lain di hari ini bertepatan dengan hari tunangan Fir Bilal dengan keluarganya telah datang ke istana Begum Untuk melaksanakan hari bahagia putri-putra mereka Begum memilih mencampakkan Udin memberitahu anaknya Jika istana ini sekarang butuh seorang pria Nama dan gelar Bilal lah yang paling pantas untuk itu Mer sebenarnya jika diperhatikan lebih teliti juga Fir ini seperti agak memiliki beban dalam pertunangannya dengan Bilal Entah karena dalam hatinya memang hanya ada seorang Udin atau bagaimana Nah tapi karena ibunya terus memaksa Berkata jika inilah yang seharusnya terjadi Acara tunangannya pun telah digelar Beberapa bulan telah berlalu Atas rasa sakit yang dipendam Udin Fir juga mengalami nasib pahit Ibunya ditemukan tewas di halaman rumah Entah yang memutuskan udaranya sendiri Menghukum dirinya sendiri atas kesalahan yang ia perbuat Selama ini menjodohkan anaknya dengan orang yang lebih terpandang Dan mencampakkan ketulusan dari seorang anak desa yang mencintai putrinya Menjelang hari pernikahan dan proses pemakaman ibunya di bawah Sifat asli Bilal pun juga sudah mulai nampak Dari sinilah Fir memilih jalan hidupnya yang sebenarnya mengembalikan cincin tunangan Bilal ke orang tuanya Bilal langsung Setelah itu Fir lanjut mencari orang yang selalu bersemayam dalam jiwanya selama ini Udin Malbiye Nur 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kini telah usai Ada pun hal yang bisa kita petik dari kisah yang penuh haru ini tulis di kolom komentar Yanner selamat bersuwa di video selanjutnya Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!